Kita nggak kena kensi Pak, untuk denda sendiri udah ada disampaikan berapa tuh Pak? Kalau ada yang seperti itu Kan ada pengawas pertandingan juga nih Ya, kalau kena begini aja 50 juta 50 juta? Ya, 50 juta nih kalau Kalau ibaratnya Udah, udah Udah, biarannya suara nih Biarin aja Gak apa-apa Nah, lo dengan Rekansi Gambal 2 TV Tadi, iringan lagunya udah ada kan? Ah, ini lagi dia Jadi ini, sedang renovasi Untuk SMS Medan Bertanding nanti di teladan Dengar ya, dengar suaranya ya Dengar suaranya kan? Tersing aja buat kayak gitu Biar heboh aja ya kan? Sekarang nih, tanggal 12 Tanggal 12, bulan 3 Tahun 2020 Kira-kira Berapa? 3 hari lagi? Ya 3 hari lagi ya 3 hari lagi kita akan melihat bagaimana SMS Medan Harapan kita bisa menalukan 3 naga Nah, sekarang ini adalah Proses-proses renovasinya sedikit Ini mungkin untuk VIP nanti Untuk gak bisa ganggu ya Misalnya, supaya konsentrasi aja gitu Jadi yang dari tribun-tribun ini Gak bisa mengganggu pemain masuk Keluar masuknya gitu Kan takut nanti kemana tau Dipegang-pegang minta Putuh-putuh Tercakar pula kan gak enak Makanya dibuat seperti ini Tapi kayaknya buka-tutup sih ya Buka-tutup ya bang ya? Dibuat bang ya? Kita langsung hubungi Preman setempat aja langsung Ini kira-kira gimana nih bang? Kalau untuk kedepannya gimana nih? Ada kayak konser lah gitu-gitu Apabila dipergunakan bisa kita tutup Apabila gak dipergunakan bisa kita lipat disusun dengan rapi Oh gitu ya bang ya Siap Jadi bang kira-kira untuk pembangunan teladan saat ini Udah sampai berapa persen bang? Kira-kira persiapan ya? Ya kalau persiapannya udah 100% Sudah 100% bang ya? Udah sama dalam-dalam Sama dalam-dalam Nanti kami boleh masuk-masuk deh Siap Itu masukkan dari bang Edi nih Jadi intinya udah hampir Tinggal finishing aja bang ya Ibaratnya kalau ada kayu-kayu Tinggal dipelitur aja biar makin cantik Siap-siap Oke makasih banyak bang Edi ya Kita lihat-lihat lagi nih Siap Wah ada alunan lagu baru nih Oke ini ruang persiapan selatan Ini pakai ini itu apa nih bang? Ini kita dulu ya Ya Ini tamu lah Ini mencetnya dulu ya Wow ini kemarin sekali ya Bentar dulu bentar dulu Kameranya belum sampai Masih disorotin ya semua Bang ini bahannya apa sih bang? HPL Ini HPL bang ya? Ya HPL Oh gitu Masih rayap lho bang? Iya Masih rayap lah bang Siap-siap Oh AC juga udah kelar Kemarin juga ada Wow udah dicet Biru ya pak bang Biru dari Barat ya kan ini Barat ya kan ini Barat ya kan Dibuka sih ya? Iya Jadi kemarin itu Waktu kita review Waktu di Piala Edi Ramayadi nih bang Ini kemarin masih bolong nih bang ya Ini bolong Ini kemarin bolong tapi ternyata diperbaiki Udah AC nya juga udah keren AC nya ada yang sentral atau yang AC dan itu? AC dan itu Oh gitu Jadi ini nanti Kalau gak salah untuk tim tamu ya Lebih rapi pak ya Lebih rapi Kontras Iya Saya nanti tim tamu biasanya disini sih Tim tamu Baru kemarin waktu Edi Ramayadi kita bisa lihat Masih kayaknya agak kamerman di toilet agak berkrak-krak Itu gimana sekarang bang? Akhiram udah Alhamdulillah Bersih lah Alhamdulillah bersih Wow Kita lihat nih Oke bersih udah Tinggal finishing sedikit lagi ya bang ya Kalau untuk air panasnya lagi ada gak bang? Air panas gak ada Gak ada ya? Belum ada air panas nanti ya Oke 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 Jadi kemarin-kemarin pemain dulu Bisa mandi langsung bersower-sower pun udah kita ganti baru semua Showernya belum hidup bang ya? Hidup 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 ya? Mana showernya hidup? Udah dia bang Hahaha Nengong Hahaha Showernya hidup Hahaha Showernya hidup Jadi kalau ntar aku lagi nih Siap 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 Kamar mandi ini untuk mandi semua bang ya? Untuk mandi Bersana Oh Jadi untuk Iya dong 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 sekambal 2 TV ini untuk mandi semua Ada berapa nih bang? 1 2 3 4 5 6 12 Ada 12 Jadi tim tamu juga nanti tim tiga naga Saktiawan si naga mau mandi sini boleh Iya Karena beda Jadi lawan sekarang Bagaimana sakti Bisa memposesnya Bisa memposes Bisa memposes Ada 6 toilet duduk bang? 2 8 Ada 8 toilet duduk yang sudah disediakan di stadion telah dan ya Jadi stadion telah dan ini membuat siap pemain juga lebih enak ya Kalau misalnya di kepanasan misalnya mau mandi sebelum bertanding silahkan Misalnya dia juga sakit perut wak Hehehehehe Siap 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 Ini kalau Ini kemarin berapa lama sih bang membersihkan ini bang? Hah? Berapa lama prosesnya? Sekitar 7 hari 7 hari ya? Membersihkan aja ya? Membersihkan sama sekalian napean-napean Oh iya iya Napean-napean nya Oke Oke Jadi kemarin ini masih lusuh Tapi sekarang untuk Liga 2 Dari kerennya sama Mbak Bapaknya Jadi Mbak Bapaknya ini pahlawan-pahlawan kita nih Wah makasih banyak Pak Makasih banyak Wah Ini di depan ya? Nah ini pintu masuk dari depan Oke Ini pintu masuk dari depan Ini pintu masuk dari depan Wah gini caranya ya bang ya Iya Iya Ini mau gak masuk aja disini bos Iya Tuh dia Baru tau kalian kan? Ada pintu rasnya di kebun bunga Eh di teladan rumahnya Kebun bunga Biasa kebun bunga bang Hahaha Ini apa nih bang? Oh sisa-sisa cetnya ya? Iya Sisa-sisa cetnya Gisip Ini disisip lagi ya? Oh iya iya Nanti kalau kita terlalu rapat Dia bisa pecah Oh gitu Makanya dibuatnya gini ya Ini jaraknya ya? Nat Nat namanya bang ya? Ini ada Luar biasa Juga kita lihat nih Bahkan yang turun tangan tuh langsung anak medan Tengok Bang Firza penyanyi Oh bang Firza Rangkutnya sedap sekali Bang tolong bang Tolong bang Kalau lu sekarang mau dua TV bang Hahaha Ya dibayangin yang bantuin artis lu bang Apalagi bang bisa diceritakan di Tanjung terakhir kali ini bang Wah benerah Udah ada kemajuan lah Udah kelihatannya bersih Tapi kita gak malu-maluin sama tim tamu Iya bang Udah kelihatan bersih ya Tapi kan ada kemajuan dari PSNS lah Siap 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 Terutama dari stadion dulu Kayak abang bilang tadi Jangan sampai nanti ada tim tamu Ah! Air klien pun gak aduk Malu kita bang ya Malu terus itu ruang ganti kok seperti gini Iya 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 Betul betul Jadi ini teman teman Ini khusus untuk tim tamu Sekarang kita boleh bang ke tuan rumah ya Ke PSMS Medan Gimana sih ruang ganti PSMS Medan Tapi jujur Dibandingkan dengan Edi Rama Piala Edi Ramanya di kap kemarin Ini udah cukup bersih Kalau kemarin Kalau bisa kalian lihat lagi ya Kemarin ini masih kuning-kuning bang Sekarang udah dibersihkan Ya representatif lah ya udah ya Gak bikin malu Air juga hidup Kalau kemarin air gak hidup bang Tapi ini kuning bang Mana? Ini kuning ini Itu catnya Jadi masih bersama Bang Edi juga Ini kita mau masuk ke Ruang PSMS Medan Bang Edi ya Siap Oh AC nya juga Bingit ya Bingit ya Oke Oh ini agak Berbeda ya Karena memang kita hijau kali Maka Tujuh kali Hijau lah yang di Pertontonkan saat ini Kita siap duluan ya Bang ya Ya udah siap Siap duluan Apa aja bang Kalau yang di ruang ganti Pemes PSMS Medan ini Yang di benar ikir kita bang? Gak ada Gak ada ya? Gak ada Jadi intinya udah Ya pemain dulu nanti kayak Kalian tengok Liga Liga Eropa itu Udah digantungin lah Baju-bajunya nanti Tapi kebetulan karena kita Liga 2 Kita mungkin kendalanya Gak bisa masuk sembarangan Jadi saat inilah momennya Kita memperkenalkan kepada Orang-orang Inilah Stadion Teladan Mudah-mudahan sudah Representatif lah Untuk Liga 2 terutama Bahkan 31 Berapa representatif? Tinggal nanti kita akan melihat Bagaimana rumputnya Tapi kalau bang Pengerjaannya bang Yedi Gak sampai ke rumput ya? Gak Gak ya? Hanya infrastruktur yang ada disini saja ya? Siap Jadi bang Yedi udah Berapa hari bang? Tujuh hari Tujuh hari Itu Berapa? Itu memang full pagi sampai malam Atau gimana bang? Sekitar mulai dari pagi sampai jam sepuluh Berapa pekerja teman? 22 22 pekerja? Wow Kalau untuk Apa bang? Mohon maaf Untuk Sedikit kamar mandi di luar Untuk Tribun Selatan Gak ada Tidak ada ya? Jadi kita serius di Mokuskan hanya tim Ruangan Ganti tamu Khusus untuk tim tamu Tujuh hari ya? Iya Jadi memang kalau kemarin aku wajar sih Karena agak Kuning segala macem Tapi bisa di Simsalabim Agak bersih Nah Sekarang ini juga kita tadi Tim showernya Ini doping room Doping room ini Ini kalau misalnya ini ada Ingin gue ngecek Misalnya di pemain Dicurigai Doping Disini cek lagi Errorinnya Disitulah fungsinya nih Langsung Tim dokter nanti akan menarik Oho Sini kok Sia 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 Sini Ini Tim showernya juga Sedikit lagi lagi bang ya Sedikit lagi rampung Sedikit lagi rampung Walaupun yang masih ada kotak Ini nanti pekerjaan juga bang Terus spesial saja Spesial saja Spesial saja Oh gitu Siap siap Jadi bang ini Kalau masih nonton kotor-kotor kayak gini Ini air hidup ya Hidup ya Hidup ya Hidup Kayak tadi juga ini Kamar mandi Lampu-lampu ini yang belum di Berani Ya kan Tapi kalau lampu-lampu Mungkin bisa simsalabim Cepat ya Tinggal break lampu Pasang Selesai bang ini ya Selesai Ini lorongnya sama Ini lorong Kayak tadi juga ya Lorong keluar ya Ya Bisa juga nih Luar nih Pokoknya biasanya seluruhnya dari sini Jadi langsung nih keluar bos Terus Wah Sedar Cepat Cepat Itu dia Oke bang ini Jadi Kira-kira budgetnya berapa kemarin bang? Untuk ini seribu Kemarin sih Budgetnya sekitar P Sekitar Satu 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 Besar juga Tapi Kempot-kempot juga Iya Iya Karena waktu mepet itu kan Tidak apa Gak harmonis lah Kalau kerja sampai jam 10 itu Iya lah bener bos Waktunya mepet kali hanya untuk Subsidi orang aja lah Jadi Jadi sebenarnya bang ini Kalau misalnya ini pengerjaan Abang sendiri nih Masukan dari abang ini Sudah-sudah pengalaman nih bang Kira-kira bang Kalau untuk Memperbaiki Keseluruhan Stadion Teladan ini Butuh Berapa sih dana bang? Wah itu Bos-bosel itu ya Tapi kalau misalnya hitungan-hitungan Mandor tukang ini Sampai berapa bang kira-kira Bos aja Bos aja yang bilang ya Siap Jadi itu yang penting Kita udah Tahu bos aja Untuk yang di sana Udah bagus semua Tinggal Disini aja disisip Nanti orang rumah yang dia Dan di sini Ulangan Ruangan apa? Siap Gel 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 Misi bang ya dia Ini intinya jadi kita ketemu langsung sama Big Bos nih hahaha tadi kami udah ngeliat Pak untuk tuan rumah udah bagus Pak kalau yang disini sendiri gimana Pak kapan nih untuk kita artinya ini kan baru kita perbagi jadi untuk sementara masih oke yang penting apa yang kita lihat dari hari itu dengan sekarang sudah ada perbedaan apalagi kemarin ada yang terubuh bisa dibagusin dan lanjut-lanjutnya sudah foto jadi kita berperima kasih kepada PIMKU Medan PIMKU Medan kepada Pak Wali Kota kepada Dina semua pejabat PIMKU yang mau memperhatikan pertanyaan nah ini nanti begini ya Pak ini tiba-tiba ada ini tiba-tiba ini tiba-tiba ini tiba-tiba apalagi dia berada di situ gak berani dia dekat lagi tapi kan mengganggu tim tamu regulasi memang seperti ini Pak jadi kalau misalnya Pak minta maaf ada ini yang agak nakal-nakal nih apalagi lon tiga naga misalnya ada sedikit kelas kita kena dendaka Pak iya kena dendaka makanya ini contoh iya Pak keren disitu Pak iya saya penonton iya Pak nah ini kan posisinya jauh iya nah kita mau salaman mau apapun kan jauh betul 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 karena sudah ada batas kedua disini iya 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 kalau ini masih dekat hmm betul 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 inilah fungsinya iya inilah yang harus kita sepsikan supaya kita gak kena fungsinya oke pak untuk denda sendiri udah ada disampaikan berapa tuh Pak kalau ada yang seperti itu karena ada pengawas pertandingan juga nih iya kalau kena begini aja 50 juta 50 juta iya 50 juta nih kalau kalau ibaratnya yang bersangkutan melaporkan dunia melaporkan iya 50 juta makr solek 50 juta itulah makanya minta tolong buat penonton jangan buat onar nanti ya apapun hasilnya Pak iya 50 juta iya 50 juta apalagi nih Pak yang mau kita kita ceritakan ke doa-doa sekambal lupa iya iya nanti besok melalui Pak Ajari ini e-box semua dipasang iya 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 semua sudah mulai nampak lah Cantik nah ini sekarang penyiraman iya Pak lapangan penyiraman karena ini kan memang panas iya 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 nanti hari Sabtu iya Pak hari Sabtu ini dipakai ya O.T. official Training jam 4 itu nanti dipakai sama tim dari Tiga Naga mungkin pagi jam 9 atau jam 8 PSM sampai jadi ada sedikit aja nanti ini apa ya cek minyak ya ini besok aku udah kirim gambar ini roda-roda ini udah baru yang itu semua udah baru oh iya bener-bener kemarin patah ini dia rodanya udah baru ini pakai sekontrol sama ini sikit ini lah ini kalau di cek minyak aja sama cek minyak sikit aja jadi istilahnya kita dibedak lah jangan sampai nampak jelek karena kan tau lah bosku tak mau jawab iya 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 nampak lah apa ini kan gitu halo saya diteladan sebentar oke apa lagi nanti kalau untuk ini lah ada perbaikan udah meja wartawan udah 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 ya udah semua udah ini mudah-mudahan untuk kita kepada penonton hari kita bikin PSM oke kalau kami dari panitia dan dari apa sudah beri sama oke pak ya tinggal semua sudah beri oke pak boleh kita tengok rumput sebentar pak ini kita mau nengok rumput nih dong 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 ini 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 tadi kita pakai yang dibagusin kawan-kawan dong 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 sekambil 2 tv ini kaki-kakinya ini biasanya nih kalau wasit empat ya kan panitia di sini ya ya Pak wasit empat di sini biasanya ya apa nih Pak oh jeneral koordinator 1 media official 1 sama ini security officer oh gitu tiga itu sama wasit tunggu satu wasit tunggu satu ya empat itu memang keteguhannya seperti itu enggak boleh orang lain lagi ya yang nompang-nompang itu nggak boleh itu juga untuk Ben dan dia punya apanya sudah kalau nanti ini udah disemen pakai apa itu startan cantik ya tentu waktu tarik-tariknya enak ya iya sekarang udah nggak ada ini batu-batu dikumpulkan sudah nggak ada lagi ke rumput juga sudah bagus udah mulai hijau udah mulai tebal Pak ya sudah lembut ya sudah lembut mudah-mudahan enggak ada kendala tapi kalau untuk pengerjaan tribun karena ada yang nanya Pak untuk yang sholat gimana Pak kira-kira Pak karena tribun terbuka sholat nanti ada nggak misalnya jam kita mainnya kebetulan kan gini ya Pak kita so mainnya kan setelah sholat iya 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 jam 4 jadi nggak terganggu selalu sholat lagi Oke apa untuk jakbal ada malam nggak kira-kira ada nanti yang lawan semen padang 9 Padang ya buju kalau berarti kalau dia hari kerja hari kerja itu kita ajukan malam ya sudah dapat persetujuan udah berarti udah di sudah klirkan Pak ya Pak untuk Liga 2 sendiri nanti sebentar lagi belum puasa puasa nih Pak itu masih pemain atau libur tapi kalau pemain-pemain kita masih latihan sebenarnya lah ya dalam kondisi-kondisi lagi nanti diatur kapan waktu latihan kemudian mungkin nanti tiga atau empat hari menjelang lebaran mereka pulang Oke habis itu balik balik lagi setelah berapa hari lebaran baru latihan lagi kompetisi setelah lebaran pasca lebaran tanggal berapa Pak kalau nggak salah saya tanggal 19 terakhir 19 ya atau tidak sampai pun nggak sampai 19 April 16 April mungkin Pak ini mau nanya nih Pak dari dong-dongan singambal.tv juga itu perubahan regulasi itu gimana sih Pak Apakah tiba-tiba misalnya regulasi yang arti kata hanya satu grup barat dan timur saja langsung masuk nggak ada 8 besar itu gimana Pak artinya itu bisa waktu disampaikan pada waktu kongres iya 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 semua peserta Liga 2 menyatakan oke nggak ada masalah sebab memperhitungkan biaya betul 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 nah biayanya itu karena ini untuk Liga 2 pun kita ini belum ada keputusan tentang usia 20 Oh belum pasti juga itu Pak ya? belum, karena tadi gini kalau di PSC-nya pasti mau ngikutkan kita Liga 2 ya tapi dari LIB-nya belum karena subsidi-nya nggak ada untuk Liga 2? iya untuk usia 20 oh usia 20 iya bener-bener bener-bener oh jadi intinya usia 20 juga masih gamang juga apa ya belum fix juga? iya artinya belum fix nah masih masih tentatif dia belum ada tapi kalau secara pembiayaan jadi mohon maaf menguntungkan klub juga sebenarnya kan Pak? enggak justru biaya besar usia 20 iya maksudku menguntungkan klub dengan tidak adanya itu jadinya? iya tentu tentu menguntungkan klub kalau sekarang sendiri Pak sebagai section Pak udah berapa sih Pak dana yang kita gelontorkan Pak untuk Liga 2 ini kan pemain kita kontrak kisaran 20 lebih nih? iya berapa tuh Pak kalau? kalau secara terperinci mungkin di bagian keuangan iya iya tapi kira-kira sampai udah berapa miliar nih Pak untuk kontrak-kontrak tuh? iya mendekati 3 3 miliar woy bayangin jadi kalau sempat lagi nggak juara mungkin Bapak nih udah capek kali lah cari duit ya Pak 3 miliar nih kan kita terus kejar sana kejar sendiri kan? iya iya untuk Pak Pak kalau untuk sponsor sendiri ada nggak Pak misalnya jam-jam tanggal tertentu yang nggak boleh lagi masuk sponsor untuk Liga 2? atau bebas pertengahan jalan ada lagi yang mau masuk misalnya? bebas oh bebas Pak ya? sepanjang kita bisa meng-cover eh mohon maaf Pak ini kan di Liga 1 ada yang heboh nih Pak mohon maaf katanya ada yang berhubungan dengan judi nggak ada kita kalau tapi memang nggak boleh gitu Pak ya? iya sebenarnya itu dibesarkan aja kalau yang judi ya kalau merokok memang kan nggak boleh iya iya kalau judi dibesarkan saja oh gitu ya Pak gak ada orang kan bebas mencari sponsor iya 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 yang nggak boleh itu minuman keras merokok oh gitu tapi oh minuman keras kayak mama Pak aku pernah.. misalnya beer bintang kan nggak gitu kan itu nggak ada walaupun dia misalnya aku jual yang 0% aja kok ya itu sama-sama ya kan terkasih masalah itu udah tuh brand Dan rokok kan gitu Dan heel Iya ya Kayak dudau dulu Terus Pak ini pertanyaan pada Pak King yang ditunggu-tunggu orang Persiapan udah cukup matang lah Pak Tapi selalu aja kita di ejek-ejek itu strikernya kita nih kayaknya kurang-kurang keras nih Striker nomor sembilannya kita kayaknya kurang nih Karena kayaknya Coach Pilau kan pake pola 433 mungkin Pak ya Kayak Barka lah Satu tengah nih kayaknya kurang nih Gimana kalau hemat Bapak sendiri sebagai yang udah berpengalaman lah Pak Nggak usah kita cerita bola lagi lah Bapak nengok orangnya udah tau dia bisa main bola apa nggak mungkin Jadi untuk itu Tentu nanti itu akan ada evaluasi dari manajer Manajer dan pelatih yang paling pas Bukan lagi Pak King Pak King biarlah urusan lapangan aja Urus atur-atur izin kala macem Ini tadi saya ke Polda, ke Polda Bes urusan saya lah Kalau semua nanti kan bisa mati tegang kita Tapi kalau Bapak pengamatan Bapak? Artinya memang perlu Dia artinya seorang striker yang mampu aus goal lah Iya Pak Jadi bisa ya mudah-mudahan Dengan bateri yang ada kita bisa ini Tinggal sebenarnya pemolesan mereka saja itu Nah jadi kita dengan striker yang ada kita rasa cukup Tapi mudah-mudahan lah Tapi itu biarlah bidang teknik Ada penasehat teknik, ada pelatih Ada no bone, parlin, tuncila Karena mereka kan lebih Terima kasih